Bismillahirrahmanirrahim Tidak ada para sahabat datang ke kubur Nabi Untuk wasilah kepada Allah Tidak ada Allah menyuruh kita untuk berdoa Atau meminta pakai wasilah atau langsung Langsung Allah berfirman Berkaitan dengan doa dalam surah ghafir ayat 60 Wa kala rabbukum udu'uni astajib lakum Dahlah kalian semua berdoa kepadaku Aku akan kabulkan langsung tanpa perantara Allah itu dekat atau jauh? Dekat Wa ida sa'alaka ibadianni fa'inni Qarib kata Allah Seandainya hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku katakan aku Dekat Allah dekat Allah mendengar semua permintaan kita Tidak perlu pakai perantara Jangan disamakan Allah dengan Makhluk tidak boleh Kan tiap hari dia baca itu Allah tidak sama dengan makhluknya Allah tidak sebanding dengan makhluknya Allah tidak setara dengan makhluknya Allah juga berfirman Allah tidak sama dengan makhluknya Tidak sama Tidak boleh dijadikan permisalan Permisalan begini Kan kalau kita datang kepada raja Presiden Tidak bisa langsung Mesti menemui siapa? Ajudannya dulu Ini untuk siapa? Untuk manusia Kalau untuk Allah Langsung Tanpa perantara Yang mengatakan demikian siapa? Allah dalam al-Quran Dan juga nabinya Muhammad Suruh langsung kepada Allah Tidak pakai perantara Justru dengan pakai perantara-perantara Seperti orang-orang Siapa? Kau musyrikin Kau musyrikin Ketika dikatakan Tidak boleh nyembah berhala Kubur dan segala macam Mereka mengatakan Bahwa ini sebagai perantara Sama dengan Kau musyrikin Kami tidak menyembah mereka Tapi mereka ini sebagai apa? Untuk mendekatkan diri kami Kepada Allah dengan sedekat-dekatnya Dalam surah Az-Zumar Ayat 3 Jadi Perkataan mereka ini Mengatakan sebagai perantara Wasilah Sama dengan perkataan siapa? Perkataan siapa? Kau musyrikin Dan kalau kita lihat Perbuatan umat Islam Sebagian maksudnya Sebagian umat Islam Yang mereka berbuat syirik Kepada Allah Keadaan mereka ini Kalau kita lihat Lebih jelek dari kaum musyrikin Tolong perhatikan Dengarkan perhatikan Belum selesai Kajian kita belum selesai Orang-orang Yang ada Sebagian kaum muslimin Ini mereka berbuat kesyirikan Perbuatan mereka Lebih jelek daripada Kaum musyrikin Kenapa demikian? Kaum musyrikin Ketika mereka mengalami Kesulitan Kesusahan Berdoanya kepada siapa? Pada Allah Kau musyrikin Ketika mereka senang Baru mereka berbuat Syirik Allah sebutkan Nama Al-Quran Allah berfirman Ketika mereka menaiki perahu Diombang ambingkan Oleh ombak Mereka dengan ikhlas Berdoa kepada Allah Ini kaum musyrikin Ketika mereka diselamatkan Kedaratan Mereka berbuat Syirik Kata Allah Tapi umat Islam Sebagian umat Islam Di saat senang Berbuat syirik Yang kedua Di saat susah Mereka berbuat syirik Jelas itu? Itu baru yang pertama Yang kedua sekarang Yang kedua Kalau kaum musyrikin Zaman dulu Mereka berbuat syirik Berbuat syiriknya Cari orang-orang yang soleh Ini orang soleh Meninggal Nah mereka berbuat syirik Menyekutukan Allah Dengan orang-orang soleh ini Kalau sekarang Sebagian umat Islam Bagaimana dia datang? Kekuburan Para penjahat Perusak agama Bahkan diantara mereka Nggak solat sama sekali Kan orang kalau sudah Belajar torekot Kalau sudah sampai Hakikat ma'rifat Solat nggak dia? Nggak solat Nah itu datangnya oleh Islam Iya Kalau zaman dulu Orang musyrikin Cari orang soleh Berbuat syiriknya Kalau sekarang Dicari orang-orang jahat Bahkan kadang-kadang Bayangkan ya Kerbok Kerbok Dijadikan sebagai apa? Sebagai tuan sesembahan Kotorannya diambil Dipeperin ke mukanya Yang dibilang Kiai Selamat Terjadi nggak tuh? Terjadi di Indonesia Belum lagi yang lain Contohnya udah banyak Dipuluhan di Indonesia ini Bukan ratusan Nasalullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada satu riwayat Menyebutkan Selamat menikmati